Intro Jumpa lagi dengan channel TN Gurit Channel yang setia berbagi tips dan informasi ringan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari TN Gurit Channel sekedar berbagi tanpa menggurui Pada video saya sebelumnya, yang ini, saya pernah membahas mengenai bahaya getah tanaman piduri apabila terkena gigi Namun dalam video tersebut, belum saya bahas dari sisi jiri-jirinya Dan pada video saya kali ini, saya akan membahas lebih lengkap mengenai seluk beluk dan keberadaan tanaman ini Oh iya, sebelum kita lanjut, bagi yang tidak keberatan dipersilakan subscribe, like, share, ataupun komen Tumbuhan piduri paling sering ditemukan di daerah tropis dengan musim kemarau tertentu Pada ketinggian hingga 1000 meter di atas permukaan laut Tanaman ini sangat baik untuk taman tepi laut Habitat tumbuhan piduri biasanya adalah daerah pasir yang kering Hutan yang berada di daerah kering dan tepian sungai Tumbuhan ini apabila sudah mapan, sangat toleran terhadap kekeringan dan angin yang syarat dengan garam Biduri adalah tumbuhan menahun berupa perdu besar yang tingginya dapat mencapai 2-4 meter Batangnya berkayu, berbentuk silindris, warna putih kotor, permukaan halus, percabangan simpodial Dan mengeluarkan lateks berwarna putih seperti susu Pohon piduri memiliki nama ilmiah kalotropis gigantea Merupakan tumbuhan asli Indonesia, Filipina, Kamboja, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, India, dan China Biduri banyak tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia Umumnya hidup meliar di sekitar pesisir pantai, daerah terbuka, dan padang rumput terutama yang mendapatkan banyak sinar matahari Daun piduri berupa daun tunggal, berhadapan, berbentuk bulat telur, berujung tumpul, pangkal berlekuk, serta tepi daun rata Daun berwarna hijau keputih-putian, berukuran panjang 8-30 cm, dan lebar 4-15 cm Daun memiliki tangkai pendek dan pertulangan menyirip Permukaan atas daun berambut tebal saat muda dan berangsur-angsur hilang ketika tua Biduri memiliki bunga majemuk, berbentuk payung yang tumbuh di ujung ranting atau di ketiak daun Tangkai bunga panjangnya berkisar antara 3-5 cm, dengan kelopak terbentang, dan taju bulat telur, berbulu halus, dan berwarna hijau, serta memiliki daun pelindung sempit Benang sari membentuk tabung dan kepala putih lebar, bersegi 5 Mahkota bunga berbentuk bulat telur, berwarna putih atau putih keungungan-unguan, dengan diameter 4-4,5 cm Kalau kita amati lebih dekat, bunga biduri ini ternyata indah banget kan? Buah biduri berbentuk bulat telur, memanjang, menyerupai bumbung dengan ujung yang berbentuk kait dan berwarna hijau Buah berukuran panjang sekitar 9-10 cm, bijinya kecil, lonjong, pipih, berwarna coklat, berambut pendek, dan tebal Karena tanaman ini memiliki getah yang beracun, maka saya tidak merekomendasikan untuk digunakan sebagai pengobatan dalam Namun lebih baik digunakan untuk pengobatan area luar tubuh, misalnya, mengobati gatal-gatal Caranya dengan membalurkan minyak kelapa ke daun biduri, kemudian dipanaskan di atas api seperti dipanggang Setelah hangat, tempelkan daun biduri tersebut pada bagian tubuh yang gatal Kemudian untuk mengobati encok dan kelumpuhan, yaitu dengan memanfaatkan daunnya Cara membuat ramuan obatnya adalah cukup mudah Ambil 3-4 delai daun biduri yang sudah dikeringkan Kemudian dikukus dengan minyak goreng asli dari minyak kelapa Lalu minyak hasil kukusan tersebut dioleskan pada bagian tubuh yang sakit Demikian video singkat dari channel TN Gurit Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Wassalam Terima kasih telah menonton